Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kesayangan kita semuanya Tentunya masih bersama aku disini Nah disini aku mau ngajak kalian buat unboxing sesuatu nih Hmm apa ya? Masih penasaran? Yuk simak terus videonya Oke teman-teman disini aku habis beli sesuatu nih Kita bisa ngeliat kalau barangnya itu dari Shopee ya Dari Shopee dan ini ada notif kalau misalnya ini barang mudah pecah Apa ya? Oke kita unboxing barang-barang Nah dari dalam ini kalian bisa ngeliat kalau misalnya barangnya adalah HP Masih dibungkus oleh barang-barang beberapa lagi ya Kita singkirin dulu boxnya Tepuk lagi Kira-kira apa-apa ya? Oke ya Dan kebetulan aku kemarin dapet barang ini di Flash Sale Shopee Tadah Ini adalah HP Redmi Note 10 5G Ya ini adalah dari Xiaomi Masih tersegel rapi ya Kita mau buka bareng-bareng Kita masih bisa ngeliat kalau misalnya ini segelan masih Agak slow motion gitu ya Oke Dari perbukaannya kita dapet ucapan terima kasih dari Xiaomi Terus kita buka lagi Ada bukaannya sedikit Kita lihat ini apa isinya Oh ini adalah pembuka SIM card ya Dan kita buka lagi Ini isinya seperti biasa Buku panduan Terus ada kartu garansi juga Dan kita dapet softcase juga Yeay Dapet yang bening Alhamdulillah lumayan Dan utama ya Kita udah dapet HPnya ya Pastinya Nanti kita agak turunin dikit Oke disini kita udah punya produk dari Redmi Note 10 5G ya teman-teman Nah kenapa aku beli ini Karena emang yang pertama dia ada di play sale Dan aku belinya itu ketika dapet memori yang cepat gede ya Dia ini 128GB dan RAMnya 4GB Nah kita juga udah dapet barang yang lengkap Dan disini kita juga mendapatkan adapter ya Dan kita bisa melihat Kalau kapasitas output voltase yang dihasilkan itu Mulai dari 5 voltase sampai 10 voltase maksimalnya Terus dari 3 ampere sampai 2,25 ampere Dan wattnya itu dari 15 watt sampai 22,5 wattnya Tapi seperti kita baca tadi Kalau misalnya beban HP ini Cuma bisa nerima maksimal 18 watt Jadi memang cuman dapet 18 watt disini ya Tapi adapternya ini mampu sampai 22,5 watt seperti itu Dan disini USBnya Sepertinya sudah tipe C ya USB itu type C Dan kita coba nyalakan Jadi kita bisa melihat kalau misalnya tombol powernya tuh Agak ke dalam gitu ya Dan tombol volumenya muncul Kita nyalakan dulu Kita nyalakan dulu Ngetesting karena HPnya baru Waiting Wow Bagus 5G nya dulu ya Yang muncul ya Terus baru MIUI nya Dan disini sudah support Dengan MIUI 12 Oke kita langsung next-next aja Ya pakai English Oke kita Read Skip this test Kita next lagi Kita skip lagi Kita skip lagi Oke kita accept dulu Kita skip Kita masih Oke kita diberi 2 pilihan launcher Dari classic sampai app drawer Kita pilih classic aja Udah Ini kita udah menyelesaikan setupnya Kita mau ngelihat tampilan dari Layar awal dari Redmi Note 10 ini ya Moding Bagus banget kan Ini seperti HP Masak gini banget lah Oke ini adalah tampilan layar awal Dari Redmi Note 10 5G Gimana? Mau ngelihat review lanjutannya? Tentunya di video selanjutnya ya Oke terima kasih teman-teman Sudah menonton video aku Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video ini Tonton terus video selanjutnya Dadah Tonton terus video selanjutnya Tonton terus video selanjutnya Tonton terus video selanjutnya